panas untuk dia makan putuh gue putuh enggak sabaran aku panas untuk jadi gitu jangan taunya jocon Permet doang itu namanya gue putuh ya Mak putuh mayang bukan kodak keren-keren putuh mayang mah nah iya bener kembang gitu yang rasanya kayak mirip apem gitu ya beda lagi sayang sama yang beda lagi ah dia itu lebih mirip malah kue lapis lah ya Mak tapi ini dia dibikin berjaring-jaring tawar enggak manis nanti baru dikasih gula jadi manis tuh kue mayang kali itu putuh mah kubu 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 nah jadi kamu ngerti ah warna-warna karanya hijau dan ini tuh tas yang makan gue putuh kemudian kayaknya ketan loh bahannya ketan tepung ketan ya Mak ketul-tul apa nih kalau kemen apa kemen obruk-obruk pisang selimut sumpah-sumpah makaroni makaroni pastel pisang selimut sumpah-sumpah sumpah-sumpah pisang selimut makaroni pastel panasan bakulnya saya pikir ayo kita coba makan gitu kan ya kita pikir kan gede ya tas kayak martabak ya secupa pilih ya tiga belas ribu loh sih cilik tas menentukan kadusnya kadusnya kadus martabak ya tas iya tapi kadusnya gede disini sitik coba cerita kena kue rasanya kayak yang apa gulanya manis banget kalau yang hijau-hijau ini gak ada rasa ah eh kasih nasi hmm benernya terlalu manis hmm oh iya gitu ngomongin jelas dong hmm 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 terus si hijaunya kue atman dan atas anda lupa berarti lagi laris itu kalau dingin lebih keras lagi makanya bagus dimakan lagi hangat panas-panas hmm 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 memang masih ngatau sepat kadang hmm hmm yaitu netizen tak sayang manis lagi makan gue butuh manis banget dari tadi makan jajan mulu ditinggal ngirim hmm hmm itu di belakang teh jangan ditubur ya ya tubur kena kasih ganti kok jajan mulu ya jajan mulu Terima kasih.